Halo semuanya, balik lagi semuanya, gue Dian Cecil Permain, terus berjuang jadi Epic Man ya guys ya Karena hari Kamis besok ada Epic Card, jadi siapin koin kalian ya guys ya Buat kalian semua silahkan jangan lupa di login-login karena ada kampanye bonus 230 koin untuk kita gratis ya Login hari ke 1 sampai hari ke 7 lah seminggu ya Karena 230 koin dan juga 230 ribu poin pengalaman gratis, cuma login doang ya Lagi ada kampanye, lumayan 230 koin guys ya Kalau kalian punya akun banyak, punya akun timbunan banyak, lumayan ya Siapa tau dari salah satu akun timbunan kalian, salah satu salah dua ada yang dapet Epic Card Kan lumayan kan guys ya Nah jadi buat di video kali ini, kita bakalan liat disini temen-temen semua ya Ada temen-temen yang nanyain ke gue, bang event ini gimana munculnya, kenapa bisa muncul Tapi gue pas banget lagi buka PES Mobile Cina, bentar guys ya Ini hari Senin ya, gue cuma mau liat ada event apa hari ini gitu guys di PES Cina Karena kalian tau lah ya, gue main e-football juga, main PES Cina juga PES Cina sih jarang temen-temen, cuma mau liat eventnya aja, eventnya karena banyak banget temen-temen PES Cina tuh ya Ya eventnya itu gila-gilaan PES Cina, gue cuma mau liat lagi ada apa nih hari Senin Karena lagi hari Senin tuh biasanya ada event baru guys di PES Cina guys ya Oke ini yang kemarin ya, ini yang kemarin Kemudian Legend baru dan sama Seedorf Ya cuma itu doang ya guys ya, cuma sama Seedorf doang Nah ini adalah Seedorf Legendary Pink Kalau besok hari Kamis di football kita, Seedorf ini adalah Epic Card Jadi temen-temen siapin koin kalian yang banyak ya Biar bisa dapetin Seedorf, kalau kalian gak mau Seedorf yaudah gak apa-apa Yang penting ya siapin koin aja lah ya Sekarang kita menuju ke pembahasan kali ini Oke temen-temen ya, jadi kalian liat di depan sini ya Ini adalah screenshot yang dikirimkan oleh Apa namanya, oleh salah satu subscriber gue Dia ngirim screenshot ini dan bang Ini kok temen gue dapet event kayak gini Gue kok gak dapet gitu ya Jadi disini bisa kita liat temen-temen ya Kalau kalian bisa liat disini yang kebacanya cuma 200 koin Dan kita bisa liat disini ini adalah eFootball 2023 mobile temen-temen ya Sama aja sama kita Cuma kenapa ada event ini Kenapa di akun kalian gak ada apa Gak ada gitu ya Tapi sebelumnya kita liat dulu lah ya temen-temen ya Maksud eventnya apa kita liat disini Oke temen-temen ya, ini adalah event Ya, kampanye namanya itu Kampanye Blue Samurai Challenge 2022 Yang mana seragam eFootball 2023 ya Hire Adidas Jepang gitu ya Hire Adidas Jepang gitu temen-temen ya National Team 2022 kini telah terpasang Untuk memperingatinya Kami akan mengadakan kampanye Aoki Samurai Challenge 2022 Selesaikan tantangan yang ditetapkan dalam periode Hingga 200 koin akan disajikan Sesuai dengan jumlah goal dan jumlah postingan Jadi temen-temen ya Ini adalah Apa namanya Ini adalah eFootball 2023 mobile yang kita mainkan Sama aja Cuma Mungkin banyak temen-temen yang baru main Atau yang Yang baru main lah intinya lah guys ya Baru main eFootball dari eFootball 2022 mobile akhir atau 2023 awal gitu ya Karena lagi naik ya guys EFootball 2023 setelah eFootball 22 nya itu lumayan tenggelam Ya Apa Pecinta Pes mobile Banyak yang pindah Tapi sekarang Di eFootball 2023 Alhamdulillah nya Udah nikmat lah mainannya Gameplay nya udah enak dan lain-lain Nah buat temen-temen semua Kalau kalian emang belum terlalu paham Bang Gimana cara munculin event ini Nih Gue kasih tau temen-temen Kalau akun lu adalah akun region Indonesia Atau seperti ya kita punya akun lah ya Itu tidak akan pernah muncul event ini Event ini hanya berlaku jika lo akun kalian region Jepang Paham? Kalau akun kalian region Jepang muncul akun ini ya Namanya kampanye Blue Samurai Challenge 2022 Akan muncul event ini Kalau akun kalian region Jepang Terus gimana bang Kalau pake VPN apakah muncul? Kalian coba aja pake VPN ya Barusan tadi gue coba pake VPN Itu gak muncul temen-temen Jadi Ya kan ada beberapa event Yang kalau kita pake VPN Jepang Event yang ada di Jepang Katanya ngikut ke kita ya Tapi ada beberapa event Yang memang dikhususkan Hanya untuk akun yang ber region Jepang Kalian kalau bingung Bang liat region dimana bang? Bang liat region dimana? Kalian bisa buka situs konami My.konami.net Kemudian kalian login akun konami.id kalian Kemudian disitu nanti ada keliatan ya Akun kalian tuh region mana gitu ya Region account itu ada bacanya Apakah akun kalian region Indonesia Apakah akun kalian region Amerika Atau akun kalian region Jepang Kelihatan Nah untuk event ini Hanya berlaku yang akunnya itu region Jepang Meskipun pake VPN Kalian gak akan muncul lah Event ini Paham ya temen-temen ya Jadi buat temen-temen semua yang baru Apa yang ibaratnya baru Main e-football 2023 mobile Belum terlalu paham sistemnya PES Mobile Karena event kayak gini banyak Maksudnya Sering muncul event khusus region Jepang Itu kan juga sering muncul Dulu sering muncul Kita pake VPN Jepang Muncul eventnya Tapi ada beberapa event yang Emang dikhususkan hanya Untuk yang region Jepang Bukan region Indonesia Terus kita pake VPN Rubah ke VPN Jepang Terus jadi muncul event yang beda Event ini beda Event ini emang dikhususkan hanya Untuk akun yang berregion Jepang Jadi buat temen-temen semua Kalau akun kalian region Jepang Silahkan di cek Karena pasti ada event ini Tapi kalau akun kalian bukan region Jepang Tidak akan ada event ini Paham ya guys ya Bang gimana cara Bikin akun region Jepang Jadi gini guys ya Kalau kalian emang penasaran banget Sebenernya sih bisa aja temen-temen Kalian tinggal hapus data Tapi inget Akun Konami ID kalian Harus udah link dulu Akun e-Football kalian Harus link ke Konami ID dulu Kalau kalian hapus data Terus belum link Ya udah ilang Ya kalian harus link ke Konami ID dulu Nah baru abis itu Kalian kalau mau Menyoba-nyoba bikin akun baru Silahkan hapus data Di pengaturan Hapus data e-Football 2023 kalian Kemudian nanti Kalian tinggal bikin akun baru Tapi sebelum bikin akun baru Kalian rubah dulu VPNnya Jadi Jepang gitu ya Pakai VPN Jepang Ya Pakai VPNnya juga yang bener temen-temen ya Jangan yang abal-abal Pakai VPN Jepang Baru abis itu bikin akun baru Udah konekin Konami ID Nanti region akun tersebut Akan jadi region Jepang Dan kalian bisa nemuin Akun ini Ya Jadi beda ya guys ya Akun yang berregion Jepang Dengan akun Indonesia Pakai VPN Jepang Beda Kalau emang akun Even bahkan udah region Jepang Pasti ada even ini Tapi kalau akun kalian Akun server Region Indonesia Terus pake VPN Jepang Gak muncul gitu ya Tapi silahkan dicoba guys ya Semoga aja muncul ya Tadi gue sih ngecek sih Gak muncul guys ya Apa VPN gue udah Balak apa gimana Tapi biasanya dulu gue pake VPN region Jepang Ya pake VPN yang gue pake sekarang Itu guys ya Tapi ya Coba silahkan aja Kalian gunakan VPN kalian ya Jadi itu aja temen-temen ya Ini adalah kampanye Blue Samurai Challenge 2022 Yang hanya bisa dibuka Atau hanya ada di Akun e-football mobile Yang berregion Jepang Selain region Jepang Gak ada Itu aja temen-temen Untuk video kali ini Thanks for watching Is next time Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax